Selamat datang di Kami Juga Bisa, balik lagi sama Budi Spira. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas fitur terbaru dari Instagram, fitur sticker chat. Fitur sticker chat ini akan memudahkan kita untuk berkomunikasi sama teman-teman atau followers. Langsung aja. Cara menggunakan fitur ini cukup sederhana. Pertama, kita akan membuka Instagram dan menggunakan fitur Instagram Stories. Setelah terbuka, kita bisa mengupload foto atau video seperti biasa. Untuk keperluan video sticker chat ini, aku akan pakai story tulisan dan mengganti backgroundnya. Setelahnya, kita akan memencet icon emoji dan sticker, lalu memilih sticker bertuliskan chat atau obrolan. Sticker chat ini akan muncul dan kita bisa menentukan nama obrolan sesuai keinginan kita. Obrolan ini, aku kasih nama, nyobain fitur Instagram. Seperti sticker-sticker lain, kita juga bisa mengganti-ganti warna teks di box sticker chat ini. Setelah menentukan warna yang sesuai dengan keinginan kita, pencet dan sticker obrolan ini akan terpasang. Tentukan posisi sticker-nya sesuai kehendak dan selera teman-teman. Aku bakalan nambahin gif panah biar makin menarik perhatian. Lalu langsung kita upload story-nya seperti biasa. Mudah-mudahan saja, sambil menungguin aku merekam video ini, bakalan ada yang gabung di sticker obrolan kita bersama ini. Oke, kita lihat yuk seperti apa sih story yang barusan kita sudah bikin sama-sama. Jadi, jika teman-teman atau follower kita menekan tombol join chat, maka tombolnya akan berubah menjadi requested. Yang artinya, mereka ingin tergabung dalam obrolan kita meskipun masih harus menunggu persetujuan kita terlebih dahulu. Setelah beberapa waktu, kita bisa mengecek siapa aja yang udah ngeliat story kita dan siapa aja yang ingin bergabung dalam obrolan yang telah kita buat. Mereka yang ada di barisan teratas adalah mereka yang ingin bergabung dalam obrolan bersama ini. Kalau kamu gak mau seseorang bergabung dalam obrolan kamu, kamu cukup menghapus centang birunya. Kamu bisa menyalakan dan mematikan centangnya sesuai kehendak kamu. Dengan begitu, kamu bisa mengatur siapa aja yang akan tergabung atau tidak tergabung di obrolan bersama ini. Mereka yang centang birunya nyala saat kamu menekan tombol start chat, itulah yang akan tergabung dalam obrolan bersama ini. Yuk, kita langsung pencet aja start chatnya. Saat ruang obrolan udah dibuka, kita bisa ngobrol sama siapa aja yang ada di dalam ruang obrolan ini. Kamu juga bisa mengupload foto, video, pesan suara, gif, emoji, selayaknya, direct message Instagram biasanya. Jika ada yang ingin bergabung setelah obrolan dimulai, kamu akan melihat angka di pojok kanan atas. Seperti sebelumnya, kamu bisa menentukan apakah akan membiarkan teman kamu bergabung atau tidak. Yang terakhir, bila mana teman-teman ingin meninggalkan obrolan, teman-teman cukup memecat icon di pojok kanan atas dan meng-scroll ke bawah sampai menemukan dua opsi, Live chat dan end chat. Opsi live chat akan membuat kita meninggalkan obrolan dan membiarkan obrolan terus berlangsung meskipun tanpa kita. Sementara opsi end chat adalah opsi untuk mengakhiri obrolan untuk semua yang udah tergabung di ruang obrolan. Di video kali ini, kita akan mengakhiri obrolan bersama. Selamat mencoba menggunakan sticker chat ini. Apabila fitur sticker chat ini belum muncul di Instagram kalian, pastikan kalian untuk meng-update Instagram kalian dengan versi yang terbaru. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Bila kalian gak ingin ketinggalan konten-konten keren lainnya dari channel Youtube Kamu Juga Nusa ini, pastikan untuk subscribe dan pencet nomor bel yang ada di sampingnya. Selamat mencoba, kalau aku bisa, kamu juga bisa.